Kami datang ke sini membawa maksud dan tujuan terkait yang berpasalah adanya kegiatan-kegiatan para meradukalisme yang ada di dunia persahadatan usantara ini yang terus menginginkan kita semuanya untuk tidak bersatu didominasi dengan hal-hal yang saat ini terpiralkan di media-media baik saja dengan hal yang dihulu kalah menjadi lupa bersama yaitu kejadian di ini masih ditanyi di mana kejadian itu saat ini diunggit-unggit kembali makanya dengan hal ini saya selaku Bersama Kabupaten Bersama Kabupaten Bersama rekan-rekan yang lain datang ke sini dalam hal memvalifikasi dalam hal tidak memohon bantuan hukuman lebih support untuk kita semuanya tadi sama-sama untuk tidak terprovokasi ataupun menjadi provokator terkait dengan hal-hal yang mungkin di dalam pemberitaan itu belum tentu dengaran tentunya selalu kita akan tetap terus menjaga agar supaya terciptanya kedamaian terciptanya kebersamaan antara sesama yang ada di Desa Tualuntur yang memang pernah ada rukat akan tetapi itu dulu sekarang kita sudah hidup bergandengan kita sudah hidup damai tentra bersama dengan pemerintah yang baru Pak Ketua atau Ketua Alhamdulillah juga dengan masyarakat sekitar Alhamdulillah dan ini sudah tercipta dan ini yang sementara kita bangun khususnya di Desa Tualuntur jadi mau cumanapun ceritanya kita harus satu suara semuanya jadi kita harus suara-suara yang dimasukkan dari luar sana menuju ke wilayah kita jadi kalau ada orang-orang yang kayak gitu itu kita pis keluar sana semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dengan disaksikan oleh Bapak Bupati, Pak Kapolres, Wakil, serta Kun Tua, Kamat, Bapak Imam, saya selaku pelaku sejarah itu di saat itu memang telah terjadi tetapi itu sudah diselesaikan oleh pemerintah setempat dengan baik dan benar dan sudah ditangkap semuanya dan ini orang sini sudah terjamin keamanan, keserasian, dan damai di dalam kehidupan disini jadi viralisasi yang terjadi ini sebenarnya adalah provokasi tolong untuk masyarakat semua fahamilah tanggal itu dengan benar bahwa Indonesia ini milik orang semua, jaga dengan baik InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya John Neganda Bupati Minasya Utara Saya sekarang berada di Masjid Al Hidayah di Desa Tumalungtu, Kabupaten Minasya Utara saya ingin mengenalakan bahwa suasana yang ada disini antara umat muslim dan denominasi agama lain kita semua dalam keadaan baik dan rukun dan apa yang terjadi seperti yang diviralkan itu tidak benar karena kondisi yang ada sekarang ini kita semua dalam kondisi yang tingkat kerugunan yang sangat baik dan selama ini kita juga terus berkomunikasi dan tidak ada isu-isu apapun yang menyangkut perbedaan ataupun ada konflik oleh karenanya pada kesempatan ini saya yang menyampaikan kita semua hadir di sini saya Bupati Minasa Utara, Wakil Bupati, Kapolres, juga Pak Imam dan seluruh pengurus masjid Al-Hidayah semua kita dalam keadaan baik dan dalam keadaan bersahabat dalam keadaan baku-baku baik terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kapolres Minasa Utara, AKBP Dandung Putut Wipo, SISI KMH bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Minasa Utara dari Masjid Al-Hidayah Tumaluntung, Sulawesi Utara di saat ini menyampaikan klarifikasi berita di mana situasi yang ada di Masjid Al-Hidayah Tumaluntung, Minasa Utara aman, tentram, dan terkendali jangan terprovokasi berita dan menjadi provokator mari kita ciptakan bumi Minasa Utara khususnya di Tonsea bumi yang penuh kesejahteraan, penuh sukacita, terlebih damai dan sejahtera stop dan perangi hok salam kasih presisi kami teripikah kecamatan Kauditan saya camat Kauditan bersama dengan Komunsek Kauditan beserta dengan Bukuk Tua Desa Kemalungtung menolak paham radikalisme menolak paham terorisme dan kami menghimbau untuk seluruh masyarakat mari kita hidup tetram, aman, dan damai saya asisten satu bidang pemerintahan dan KESRA senantiasa menghimbau kepada pemerintah yang ada di Kabupaten Minasa Utara terutama para camat dan hukum tua sekabupaten Minasa Utara kiranya tetap menjaga ketentraman dan ketertiban serta bersama dengan pihak keamanan untuk senantiasa tetap melakukan monitoring di lapangan supaya tetap terjaga dengan baik keamanan dan kedamaian selaku pemerintah kami tetap menolak paham terorisme dan adu domba serta hoaks yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di negara Republik Indonesia ini termasuk kita yang ada di Kabupaten Minasa Utara oleh karena itu kita jaga kerukunan dan kedamaian antar kolongan umat beragama di Kabupaten Minasa Utara ini sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian saya Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Perum Agape Gria Tumaluntung bersama Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah Perum Agape Gria Tumaluntung menyampaikan untuk kita semua mari kita perangi paham radikalisme paham terorisme kita hindari saya menyampaikan dari Desa Tumaluntung mari kita jaga keamanan dan ketertiban di bumi Tonsea salam persaudaraan toorang baku-baku baik toorang baku-baku sayang karena toorang semua masaudara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom